hai guys, ketemu lagi ya sama saya Rivo Chayano di Anting Indonesia oke, kita lihat mantap wow, keren banget ini bentuk iras dan ini pasti bertamur seperti apa, digunakan di era apa, kegunaannya apa dirawat sebaik-baiknya dibuatlah sebagai suatu kebanggaan, sebagai warisan budaya terus mencintai Indonesia, terus bersatu, terus menambah seguluran saya harap video ini bisa menginspirasi kamu untuk merawat pusat-pusat dari daerah kamu dan semakin mencintai budaya Indonesia mantap hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Chayano di Eti Indonesia apa kabar teman-teman, semoga dalam keadaan yang tetap semangat terus melestarikan budaya-budaya Indonesia yang luar biasa akhir-akhir ini lagi banyak sekali viral kabar tentang kabar baik ya menurut saya ya, kabar gembira bahwa dari Belanda menyerahkan kembali pusaka dari Pangeran Diponegoro nah ketika kabar ini menyebar di kalangan netizen yang notabene juga adalah para pecinta Tosan Aji ada sedikit polemik guys dari kabar ini karena kabar ini menggambarkan suatu pusaka Nogo Siluman cuman yang diserahkan adalah pusaka Nogo Sosro gitu ya nah ini jadi bahan perbincangan lah ya bahan perdebatan juga dari kalangan para pecinta Tosan Aji ada yang percaya ada yang tidak percaya ada yang bertanya-tanya dan sebagaimana macamnya yang lain-lainnya ya nah saya banyak sekali teman-teman yang lupa komen di deskripsi dan di di kolom komen dan WA saya ayo apa pendapat etnik Indonesia tentang hal ini gitu ya nah menurut saya ini adalah tidak lain adalah kabar baik yang sangat luar biasa apapun bentuknya benda pusaka yang berasal dari Indonesia yang sudah keluar negeri dan kembali ke Indonesia adalah kabar baik intinya seperti itu apalagi jika pusaka itu dinilai dan mempunyai nilai sejarah yang tinggi ya itu merupakan kabar baik yang menurut saya sangat luar biasa gitu ya nah daripada saya mengomentari sesuatu yang saya tidak kuasai lebih bagus kita langsung telepon aja seorang yang merupakan keturunan daripada Pangeran Diponegoro seorang youtuber juga seorang penelusur sejarah yang sangat mencintai budaya Indonesia dan sangat ter beban untuk bisa menguak sejarah-sejarah Pangeran Diponegoro kita telepon aja langsung saya akan coba buat video call supaya teman-teman juga bisa mendengar dari sisi beliau tentang pusaka yang notabene adalah milik daripada keturunan daripada Pangeran Diponegoro ya dari garis keluarganya gitu ya oke halo 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 ya lebih baik udah mendingan bang iya sepertinya gitu sepertinya lebih mendingan ya oke mantap mantap kayaknya sinyalnya disitu lebih bagus daripada sinyal saya disini hujan oh iya disini juga grimis-grimis bang bang Riko dimana sitting ya saya di Surabaya bang Surabaya saya di Surabaya Barat di Surabaya Barat ya abang di ini ya di Jogja ya atau di dimana ya Mas Rani dimana ya Kulon Progo Ponorogo ya Kulon Progo oh Kulon Progo Kulon Progo iya iya Kulon Progo ya ini ini kita kan lagi banyak sekali temen-temen yang ini bang lagi membicarakan tentang peristiwa bersejarah lah ya di Indonesia iya yang menjadi menurut saya sih suatu kabar baik lah ya kabar baik yang luar biasa mudah bang iya walaupun ketika sudah sudah ada kabar beritanya mulai ada sedikit perdebatan dan polemik lah ya itu biasa lah dalam dunia Tosan Aji dan dunia kita udah biasa lah ada pembicaraan pasti ya tapi sebelumnya bang kalau boleh tau mungkin temen-temen di etnik Indonesia ini pengen tau nih Mas Roni ini kabarnya keturunan ke-9 ya masih ada dari Pangeran di Monogoro ya saya keturunan ke-7 oh ke-7 ya keturunan ke-7 ya keturunan ke-7 ya iya jadi ee bapak si bapak si bapak wujut bapak wujut bapak canggah wah wareng tegutek kantong siwur namanya kantong siwur kantong siwur iya ya loh Mas Roni dulu iya sejak kapan udah mulai tau kalo ada garis keturunan dari Pangeran di Monogoro mas dari kecil udah dikasih tau atau baru-baru ini menelusuri sejarah baru tau atau gimana itu jadi sebetulnya dari kecil itu sudah ada pembicaraan itu dari sesepoh-sesepoh cuman kan karena memang pada saat itu membicarakan di Monogoro itu kan masih hal yang tatu oh jadi memang keluarga di Monogoro sendiri dari itu tuh dari dulu ya biasa under cover nggak nggak dibicarakan itu hanya internal nah saya sendiri juga nggak percaya sebetulnya masa iya sih keturunan di Monogoro oh iya tetapi tetapi yang lebih dikenal di tempat saya adalah Sodewo sendiri Sodewo ya itu adalah Adi Monogoro Sodewo ini berarti nama marga ya bang ya ya barulah tau Sodewo ini nama nama ketiga yang diberikan oleh pangeran di Monogoro jadi pertama kan namanya pangeran Alep pangeran Alep gitu kemudian dia menggunakan nama terus menggunakan nama Bapak Kusing Loan oh kemudian setelah itu menggunakan nama Sodewo oke nah yang menjadi pembitaan di bidang kami adalah Sodewo karena Sodewo ini tokoh fenomenal hmm jadi kalau di dalam cerita turun temurun dia ini mempunyai dua sisi hmm di sebelah sini dia dikenal sebagai seorang perampok sebagai seorang beranda penjahatnya Belanda nah di sini di sebelah sini dia diceritakan sebagai orang yang baik Dermawan koron nah gitu nah memang pada akhirnya tahun 2004 ketika kami cucu-cucu dan simbah sudah dewasa itu Bapak meminta saya pulang pada saat itu saya masih bertugas di Departemen Keuangan di Pekanbaru kebetulan saya tugas di sana eh akhirnya saya diminta pulang dan saya pulang dan ternyata di rumah itu sudah banyak sesepuh-sesepuh yang berkumpul oh oke nah rupanya disitulah secara secara resmi Bapak saya membuka silsilah yang dibuat oleh Mbak Kakung saya hmm dan akhirnya barulah itu secara resmi pernyataan itu keluar wah nah artinya saya bertanya Bapak lu kenapa baru sekarang diunggapkan secara resmi walaupun kemarin-kemarin ya kami sudah biasa sudah biasa mendengar kan gitu nah kemudian Bapak Bapak saya mengatakan ya karena kalian sudah dewasa kalian sudah bisa bertanggung jawab menjaga nama baik eh leluhur nah inilah baru dibuka oh memang dulu Mbak Kakung itu selalu berpesan kepada kepada cucu-cucunya walaupun tidak secara terbuka hmm pesannya itu adalah untuk menjaga sikap untuk berhati-hati karena kalian itu adalah terai ngalugur kalau Mbak Kakung saya bilang barulah tahun 2004 itu Bapak saya membuka secara resmi bersama sesuatu sesuatu yang lain nah kemudian diikuti sebuah permintaan supaya saya dipinta untuk pulang untuk dikontrol untuk dikontrol pada saat itu saya bekerja di di sebuah kantor pemerintah yang ya lumayan prestisius lagi di departe Sampai akhirnya tahun 2008 akhirnya betul-betul saya harus meninggalkan departemen keuangan dan saya full pulang di Pulau Togo kemudian 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 saat itulah saya mendalami sejarah di Pulau Koro mantap tahun 2011 saya bertemu dengan Pak Peter Carey nah dia memberi saran kepada saya kalau mau mendalami sejarah pangeran di Pulau Koro sebaiknya kalau ini menghidupkan dulu semua pemahaman tentang pangeran di Pulau Koro hmm kalau itu kekaguman hilangkan perlu kekaguman kalau itu kebencian hilangkan itu kebencian hmm baca dulu Bapak Tipo Nekoro akhirnya ee saya mulailah membaca Bapak Tipo Nekoro mulai tahun dua ribu ee dua gelas lah pada saat itu saya mulai 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 rajin membaca walaupun ee Bapak Tipo Nekoro yang saya miliki itu dari tahun dua ribu tujuh kalau gak salah hmm tapi saya gak terlalu minat membacanya karena saya gak memahami isinya hmm dan barulah tahun 2011 2012 itu saya tekuni betul hmm akhirnya setelah membaca yang ee empat saya mulai memahami isinya tuh sampai akhirnya membaca yang kedelapan sekarang saya sudah percaya diri untuk bercerita kepada orang lain tentang isi Bapak Tipo Nekoro wow jadi jadi sebenarnya sebenarnya Mas Roni ini begitu tahun 2004 kemarin ya waktu diumumkan sama Bapak sama Bapak ya itu baru mulai menyelidiki tentang Pangeran Tipo Nekoro ya baru mulai mendalami begitu ya kalau suka dengan sejarah sosoknya lah ya dari kecil ya dari kecil saya tuh punya kebiasaan dulu waktu kecil kelas 6 kelas 6 SD itu saya suka ngelayap nah ngelayap itu dalam rangka saya menggali dongeng dari masyarakat di perbukitan menoreh sana iya 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 dan dikatalah saya mendapatkan cerita-cerita yang ya cerita-cerita yang mengagumkan lah iya 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 kita semua dari kecil memang idola lah ya istilahnya pangeran Dipo Nekoro itu kayak sosok Robin Hoodnya sosok Robin Hoodnya Indonesia lah gitu ya iya jadi bahasa Dewo itu oleh pangeran Dipo Nekoro memang diserai sebuah pasukan yang isinya adalah para berandal oh hehehe 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 jadi jadi nah dalam babat Dipo Nekoro juga disebutkan bahwa para berandal pada saat itu juga membantu Dipo Nekoro dengan senjata batu banding iya 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 dengan senjata apa adanya apa adanya ya iya 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 nah ini kan mas Rony juga buat channel youtube nih bang yang juga sangat luar biasa lah saya juga sering nonton ya Tony Sadewo channel buat temen-temen yang apa nonton video ini kamu boleh subscribe channelnya mas Rony ini apa tujuannya bang buat channel itu bang jadi gini ee ketika saya membaca babat Dipo Nekoro itu Pangeran Dipo Nekoro kan menceritakan kejadian-kejadian di tempat-tempat yang dia lewati iya 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 nah suatu saat suatu saat saya itu tertarik dengan kisah adiknya Pangeran Dipo Nekoro yang wafat di sebuah puncak bukit yang bernama Sirno Puyo iya 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 Sirno Puyo itu ada di wilayah Kabupaten Kepuben tetapi kita pesisir oke dan ketika saya cari disana ketika saya cari disana ternyata tempat itu tidak ada oke itu nah berapa minggu kemudian saya menemukan sebuah website hmm yang berisi peta-peta kuno itu punyanya KITLV lah nah dari situ saya menemukan sebuah tempat bernama Sirno Puyo tetapi ternyata tempatnya di perbukitan oke 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 itu akhirnya dengan bantuan seorang teman saya bisa menemukan tempat itu dari kota Kebumen naik sepeda meter satu setengah jam hehehe kemudian kami berjalan kaki iya iya berjalan kaki selama 3 jam wah kami naik bukit 3 jam itu betul-betul gak ketemu rumah dan itu juga yang kemudian eh adalah video pertama saya di youtube nah dari situlah kemudian mulai berfikir bahwa tempat-tempat yang bersejarah bagi diponodoro iya kalau tidak saya abadikan iya besok akan hilang iya bener bener-bener kalau hanya berupa buku kalau hanya berupa buku kalau hanya berupa buku masyarakat kita kurang suka membaca iya bener-bener jamannya udah berubah lah ya jamannya ya iya saya menulis buku ini kan sebetulnya untuk kalangan keluarga iya saya nyetak 2 ribu tetapi ternyata keluarga juga tidak berminat untuk membacanya mereka hanya seneng menerima hanya seneng menerima ada ada tanda tangan saya setelah itu bertanya lagi bertanya lagi iya iya nah akhirnya ee seorang teman yang youtuber juga ee Bang Rito pasti kenal dia adalah pengelola Jagat Mandala oh iya 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 dia memberi pertanyaan yang yang sangat sepele sekali besok kalau Kironi sudah meninggal siapa yang mau mendongeng seperti ini iya iya bener-bener bener oh iya ya ah nah terus maksudnya gimana nah harusnya setiap Kironi dongeng itu di videokan nah setiap Kironi namaktilas harusnya di videokan kemudian di upload di youtube padahal saya nggak kenal sama sekali dengan yang namanya dunia itu kan iya 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 nah akhirnya saya di debate sama ee mas Dion iya pengelola Jagat Mandala itu untuk membuat ee konten gitu mantap mantap awalnya betul-betul mas Dion yang menjadi adminnya menjadi pengelolanya tetapi karena kebetulan anak saya juga berminat di dunia audiovisual iya iya ya akhirnya terkumpulah alat-alat termasuk mulai sedikit demi sedikit ya bertumbu ya tapi memang sekarang zamannya memang velt zaman audiovisual sih bang ya zamannya kan memanginde udah berubah orang-orang dari anak kecil udah nontonnya juga audiovisual belajarnya juga dari visual juga gitu ya jadi memang kita harus ngikutin zaman juga dalam uri-uri budaya ini Memanfaatkan teknologi Iya benar Udah waktunya lah Kita memanfaatkan teknologi Untuk memajukan budaya bangsa juga Loh bang kita balik lagi ke Ke kris Walaupun saya tetap berpendapat Iya bang Oke Terusin aja bang Berpendapat Walaupun saya berpendapat Membaca buku juga Sangat penting Iya iya iya